Pertanyaan barusan untuk memahami bagaimana uang bekerja ya teman-teman. Jadi dalam proses berbisnis yang umum, yang common, biasanya kita itu dari hulu ke hilir ya, produksi masuk bahan mentah ke pabrik. Terus dari pabrik, setelah diproduksi produknya, dia masuk ke distributor. Distributor, distributornya bisa leveling misalnya provinsi, kabupaten, atau regional. Nah dari distributor ini disebar ke pengecer. Dari pengecer ini transaksilah ke konsumen. Misal contoh air minum, brand tertentulah air mineral yang diproduksi misalnya di Soekabumi. Kan di sana ada banyak mata air diproduksi di pabrik. Setelah beres produksi ini didistribusikan ke distributor-distributor wilayah. Setelah distributor disebarlah ke pengecer-pengecer, baru konsumen mendapatkan produknya di hilir itu dari pengecer. Nah, ini aliran manfaat. Bergerak dari hulu ke hilir. Tapi kalau aliran uang, ini bergerak dari hilir ke hulu. Konsumen bayar ke pengecer, pengecer bayar ke distributor, distributor bayar ke pabrik, pabrik beli bahan baku mentah. Biar memahami ya konsep berpikirnya. Dari kiri ke kanan, dari hulu ke hilir. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu gambar ini. Ini namanya value proposition canvas. Yang ini namanya peta canvas empathy. Atau customer empathy map. Buat memahami apa yang customer mau. Misal ya, contoh ya. Sebagian besar masyarakat itu kepanasan di daerah Padalarang. Atau di daerah Indramayu. Ini customer-nya itu masyarakat Indramayu misalnya. Apa yang mereka mau, gennya itu. Apa yang mereka mau, mereka pengen udara yang segar. Mereka pengen suhu yang dingin. Terus, rasa sakit yang mereka miliki adalah kepanasan keringetan. Kadang gak betah di satu ruangan. Terus, didesainlah satu produksi membuat satu solusi namanya AC atau namanya kipas angin. Yang bisa menjawab, tadi pengen dapat udara sejuk. Di waktu yang sama juga pengen ngilangin rasa berkeringat atau rasa panas. Nah, didesainlah dia dalam bentuk produk dan jasa. Nah, ini namanya customer empatine. Yang mana dari sini sangat relevan dengan yang namanya bisnis model kanvas. Saya izin mulai pertemuan ini dengan menjelaskan bisnis model kanvas ya, teman-teman. Jadi, bisnis model kanvas itu kalau teman-teman tadi lihat, di sini ada customer, di sini ada produk. saya tanya. Yang orang mau itu dari sebuah nasi uduk, sarapan, dia pengen nasi uduknya atau dia pengen kenyangnya? Boleh ditulis di kolom komentar? Oke. Pengen kenyangnya mungkin ya. Sekarang saya tanya. orang datang ke rumah sakit itu pengen minum obat, pengen dirawat, atau pengen sehat. Pengen sembuh ya. Pengen sehat. Bukan pengen disuntik. Bukan pengen dirawat, tapi pengen sehat atau sembuh. Nah, itu yang namanya value. Itu yang namanya nilai. Jadi, kalau dalam formula harga ada tiga. Boleh diketik ya, Kang Asmir ya. Yang pertama itu disebut cost. Yang kedua itu price, harga ya. Yang ketiga, value, nilai. Misalnya saya sebut ini deh ya, vaksin. Vaksin itu costnya itu ya harga biaya produksi antara pembuatan vaksinnya itu. Jadi, pembuatan vaksin berapa biayanya? Misalnya butuh ngambil zat apa, dari kimia apa, atau dari binatang apa, dibuatlah dia vaksin. Itu keluar biaya. Dijual. Harganya misalnya Rp150.000 per satu shotnya. Nah, itu namanya price atau harga. Di mata konsumen ada yang namanya value. tadi pengennya sehat. Pengennya kebal gitu dari penyakit. Diubah lagi saya di konteks yang lain. Di nasi goreng, ada yang namanya cost. Costnya itu tadi biaya beli nasi, biaya beli minyak, biaya beli bumbu, biaya beli topping. Kompor dan sebagainya. Itu namanya cost. Terus, betul, sosis, telur, dan lain-lain. Itu namanya cost. price atau biaya. Nah, dia jual satu porsi Rp15.000. Itu namanya price atau harga. Nah, terus pas ditanya ke konsumen gimana, seneng gak makan? Wah, seneng banget. Ini porsinya banyak banget kayak buat dua porsi. Itu namanya value. Jadi, dia jual Rp15.000 tapi setara dengan dua porsi. nah, itu namanya value atau nilai. Nah, teman-teman izin memahami tiga konteks itu dulu ya. Nah, disini ada yang namanya bisnis model canvas. Yang di tengah ini disebutnya value proposition atau bahasa mudahnya itu apa sih yang dijanjikan. Jadi, yang teman-teman jual itu bukan keripik sebenarnya. yang teman-teman jual itu bukan batik sebenarnya. Barangkali yang dijual itu ya, bisa jadi keresahan atau nilainya ya. Batik itu yang dijual misalnya kepercayaan diri atau penampilan penampilan yang prima gitu ya. Bisa jadi yang dijual dari minuman itu bukan air tapi rasa segar. Sensasi melek gitu. Kalau jualan kopi. Bisa jadi yang dijual di kape itu bukan roti dan minuman tapi kehangatan. Nah, itu namanya value. Nah, bagaimana satu nilai ini bisa sampai ke customer itu lewat dua cara. Satu, lewat saluran promosi namanya customer relationship. Dimudahkan ya. Bagaimana membangun hubungan. Ini namanya customer relationship. Yang kedua, bagaimana customer bisa mendapatkan itu namanya saluran distribusi atau kanal. Misalnya, saya bikin keripik sebagai teman camilan dalam bekerja. Itu value propositionnya. Biar kalau orang lagi ngerjain tugas atau lagi kerja gak ngantuk. Atau lagi nyimak zoom atau lagi nyimak seminar gak ngantuk. Nah, itu namanya value. taunya dari mana customer relationship-nya. Misalnya, dari promosi endorsement atau dari KOL atau dari influencer. Gitu ya. Terus, cara mendapatkannya dari mana? Bisa lewat marketplace, itu kanalnya, atau bisa via toko oleh-oleh. Gitu. Ini bagaimana satu manfaat dari satu produk atau jasa bisa diketahui dan dia bisa diterima manfaatnya lewat kanal. Nah, ini si customer segmennya atau target marketnya. Nah, dari customer ini ke sebelah kiri tadi ingat ya. Dari kiri ke kanan tempat bergesernya nilai. Dari kanan ke kiri bergesernya uang. Nah, dari customer ke tempatnya perusahaan atau yang memberikan value ini ada yang disebut revenue stream atau sales atau omset atau penjualan dari kiri ke kanan. Itu ya mudah-mudahan dipahami dulu ya. Nah, untuk membuat satu produk atau jasa ternyata ada beberapa aktivitas. Misalnya kalau saya jualan rumah itu ada proses marketing ada proses desain ada proses pembangunan nah, itu disebut key activities atau tadi misalnya dalam pembuatan nasi goreng itu ada persiapan ada pengantaran ada pemasaran ada produksi nah, itu namanya key activities di sisi lain ada namanya key resource atau sumber daya utama nah, sumber daya utama ini ngomongin bisa jadi manusianya tadi sumber daya manusianya atau bisa jadi peralatan dan bahan bakunya misalnya peralatan bahan bakunya gerobak katel sepatula kompor dan lain-lain nah, itu namanya key resources atau sumber daya utama nah, ternyata tidak semua produk itu atau tidak semua bahan baku itu harus kita miliki sendiri tapi kita bisa bermitra dengan orang lain ada yang disebut key partners atau mitra utama lihatnya bagus banget nih si gambarnya itu di antara sebagian besar gambar bisnis model kan pas saya suka yang ini kenapa? karena dia bentuknya puzzle teman-teman lihatnya bentuknya puzzle artinya bisa dilepas kemarin itu saya lupa ibu siapa ya yang jualan apa? minggu lalu yang jualan fashion dan ibunya pakai konveksi nah, di sebagian besar produsen dia memproduksi sendiri artinya si karyawan sama si alat alat jahit itu jadi key resources atau jadi key activities tapi di tempatnya ibu saya lupa kemarin yang jualan fashion di tempatnya si ibu itu dia bermitra dengan konveksi terlepas dari resiko walaupun sebenarnya margin jadi lebih tipis karena berbagi sama supplier atau berbagi sama mitra ini juga menarik teman-teman mungkin disini ada yang tahu Gojek sama Grab dan bedanya dengan Bluebird gitu ya di Bluebird driver itu jadi karyawan mobil itu jadi aset perusahaan makanya si mobil dan driver itu jadi key resources di tempatnya Bluebird kalau di tempatnya Gojek mobil dan driver itu namanya mitra bisa dipahami ya ini plus minus ya tentu margin bisa jadi lebih tipis karena bermitra di sisi lain resiko lebih rendah karena bermitra nah untuk menciptakan satu produk atau jasa ini kita keluar biaya teman-teman keluar biayanya dari mana dari kanan ke kiri buat menciptakan produk keluar cost structure nah bayar apa bayar karyawan beli bahan baku bayar biaya marketing bayar biaya operasional atau bayar pengadaan misalnya supplier sayuran atau supplier kain atau bisa jadi kita pakai internet ya berarti ada mitranya tuh logistik jasa pengiriman atau apalagi si web hosting dan lain-lain itu kan kita nggak bikin sendiri tapi bermitra nah ini yang membuat antara kanan ke kiri ini dia jadi cost structure atau biaya yang harus dibayarkan nah terakhir sebelum masuk ke ekosistem bisnis jadi dalam berbisnis ini ada yang namanya gangguan-gangguan atau tantangan lah bahasa akademisnya namanya five forces Michael Porter atau lima ancaman dalam berbisnis yang pertama itu dari kompetitor nah kompetitor dampaknya tinggi ini bisa banting-bantingan harga gitu ya adu-adu keunggulan dan lain-lain jadi ketika kompetitor berhasil bergerak berhasil bersaing dampaknya besar ke perusahaan kita yang selanjutnya berdampak lagi adalah kondisi konsumen ketika pandemi ya kemarin daya beli melemah gitu ya barang-barang mahal sedangkan daya beli melemah di sisi lain misalnya beberapa kantin tempat makan kantoran turun omsetnya karena karyawannya pada diberhentikan pada saat karyawan full yang belanja banyak tapi pada saat sepi nah pembeli ini ngasih dampak banyak ke perusahaan terus ini dampaknya tinggi ya tinggi dan tinggi terus yang selanjutnya supplier dampaknya menengah atau mederat jadi ketika misalnya teman-teman jualan nasi tiba-tiba berasnya harganya naik berdampak tapi dampaknya moderat yang teman-teman harus antisipasi adalah bagaimana teman-teman punya lebih dari satu supplier atau yang jualan pakaian dengan cara konveksi punya pemasok lebih dari satu konveksi supaya bisa mengamankan diri dari ketergantungan ke satu pemasok dan dampak pemasok ini cenderung moderat misal disini yang buka restoran misalnya contoh biasa pakai beras cianjur pas kemarin pas kemarin covid eh pas kemarin paceklik ada badai matahari pertanian gagal banyak sawah-sawah yang gagal manen nah itu kan membuat supply beras jadi kesulitan harga jadi mahal nah ini punya dampak pemasok yang moderat terus produk substitusi nah ini boleh ya saya kasih pertanyaan misalnya teman-teman lapar pagi hari saya pengen makan bubur kalau gak ada bubur makan apa yuk biar kita paham contoh-contohnya produk substitusi apa aja dari bubur dari sarapan lontong betul nasi kuning bakcan betul roti nah itu namanya substitusi kupat tahu soto betul jadi ketika kita punya satu masalah yang ingin diselesaikan tapi ternyata perusahaan kita atau produk kita gak bisa jawab konsumen tuh bisa pindah geser ke tempat lain misalnya saya terakhir saya kasih tolong pendatang baru tukang soto lama gak mesti takut-takut banget sama pendatang baru kalau dia gak punya diferensiasi tapi pada saat dia berhasil menemukan diferensiasi atau unique selling point dia bisa mengganggu konstalasi perdagangan kita nah saya kasih contoh ya misal saya jualan warung nasi kompetitor saya adalah warung nasi yang lain misalnya warung tegal warung nasi tegal kompetitor saya adalah warung nasi tegal yang lain nah pada saat mahasiswanya lagi pada libur dampak pembeli ini tinggi banget akhirnya penjualan jadi turun karena mahasiswanya pada libur atau pada saat ternyata harga cabai lagi naik yaudah sambalnya dikurang-kurangin nah ini juga perlu diantisipasi nah ternyata pada saat warung nasi kita tutup dia pindah ke bubur ayam atau dia pindah ke lontong kari atau dia pindah ke kFC bisa jadi produk substitusi dari kita tuh bukan produk yang mirip kita langsung tapi produk-produk yang menyelesaikan masalah dengan produknya kita untuk tersebut tersebut diantakan